Hai baik kita mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua dan selamat malam teman-teman semua ini kami adalah anggota-anggota MTP ditambah juga lagi ada Bung Iftita sebagai anggota tim delapan ada juga Bung Sekjen disini yang juga anggota tim delapan tadi tadinya anggota tim delapan nah baru saja Majelis Tinggi Partai-Partai Demokrat dipimpin langsung oleh Ketua MTP yaitu Pak SBY juga dihadiri oleh Wakil Ketua MTP yaitu Ketum AHY mengadakan rapat baru saja kita selesai mengadakan rapat dan di dalam rapat tersebut kami membahas mengenai koalisi posisi Partai Demokrat dalam koalisi perubahan dan tentu saja tentang calon presiden yang didukung oleh Partai Demokrat memang dalam ADART Partai Demokrat kewenangan tentang koalisi partai maupun juga pencalonan calon presiden dan dalam pilpres itu ada di Majelis Tinggi Partai sehingga tadi Majelis Tinggi Partai melakukan rapat membahas mengenai tersebut yaitu membahas mengenai posisi Partai Demokrat di dalam koalisi perubahan dan persatuan serta pencalonan calon presiden yang tadinya tentu saja Saudara Anies Baswedan nah setelah rapat dilakukan kemudian Majelis Tinggi Partai memutuskan sebagai berikut yang pertama Partai Demokrat mencabut dukungan kepada Saudara Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam pilpres 2024 yang kedua Partai Demokrat tidak lagi berada di dalam koalisi perubahan dan persatuan KPP karena telah terjadi pengingkaran terhadap kesepakatan yang dibangun selama ini demikian dua keputusan dari rapat Majelis Tinggi Partai yang baru saja berlangsung malam ini di Sikias itu saja teman-teman silahkan kalau ada pertanyaan ya teman-teman silahkan untuk sesi pertama tiga pertanyaan dulu silahkan angkat tangan ya satu oke dua tiga eh sifat Selamat malam Pak saya Tia dari HCTV Indosiar Pak ini mau nanya soal sekarang kan artinya sudah keluar dari koalisi apakah nanti kemungkinan nantinya Pak Tia Demokrat akan membangun poros sendiri atau akan bergabung dengan koalisi yang sudah ada seperti kemarin sudah ketemu dengan PDIP dan juga komunikasi dengan Pak Prabowo terima kasih baik kita langsung aja ya dengan keputusan menyatakan tidak lagi berada pada koalisi perubahan dan persatuan dan demikian tidak lagi juga mendukung saudara Anies Baswedan sebagai calon presiden dan kami tidak lagi juga terikat pada piagam kesepakatan yang ditandatangin oleh ketua umum partai dengan demikian ketiga umum ketua partai dalam koalisi perubahan persatuan itu dengan demikian maka Partai Demokrat setelah rapat ini mungkin dalam 2-3 hari kedepan sudah bebas untuk untuk membangun komunikasi dan berkomunikasi dengan partai-partai lain dalam rangka membangun koalisi menuju Pilpres 2024 kira-kira begitu nah tentu saja nanti Mas Ketung lah yang bersama jajaran DPP yang kemudian berkomunikasi dengan pihak-pihak lain partai-partai sahabat yang lain dalam rangka membangun koalisi tersebut ya pertanyaan selanjutnya Selamat malam Bang Andi dan menjajaran partai Demokrat lainnya saya Santi Dewi dari IDN Times ada 2 pertanyaan Bang yang pertama tadi Pak SB sempat menyebutkan ada Menteri Aktif di Kabinet Pak Jokowi yang aktif melobi Demokrat untuk membentuk satu koalisi baru sebenarnya ini sudah disampaikan oleh PLT Ketung salah satu partai yang bersangkutan sih kalau hanya P3 dan Demokrat itu suaranya tidak cukup tapi kalau dengan PKS itu bisa jadi satu baru bolehkah diungkap siapa Menteri Aktif yang bersangkutan Bang Andi kemudian yang kedua berarti secara otomatis tim 8 ini bubar ya Bang setelah Demokrat mencabut dari keberadaan piagam yang sempat di tanda tangan di tahun lalu itu saja terima kasih kalau soal tim 8 otomatis bubar karena memang kita tidak lagi berada di situ kalau soal siapa Pak SBS saja yang tahu tapi yang jelas bahwa kami membuka komunikasi dengan partai-partai lain dalam rangka koalisi Pilpres 2024 nah bagaimana dengan siapa ya tentunya mungkin tadi kata Pak ASB 2-3 hari ini kita tenang-tenang dulu setelah itu silahkan kita sudah membuka komunikasi dengan teman-teman lain disana terima kasih terima kasih